Semuanya selamat pagi, masih bersama dengan KAM Kelut dengan tujuan pelayaran Tanjung Priok ke Belawan, Sumatera Utara Sekarang sudah tanggal 7 November dan ini adalah hari ketiga aku bersama KAM Kelut So teman-teman yang nonton video ini, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk keliling di dalam kapal KAM Kelut ini Siapa tau dari teman-teman ada yang pengen naik kapal ini Jadi setidaknya sudah punya kabaran atau sudah mengerti suasana di dalam kapal ini So kalau gitu jangan escape biar teman-teman bisa dapat infonya dan bisa lihat situasi di dalam kapal seperti apa So let's go, kita berangkat jalan-jalan keliling kapal KAM Kelut Ini letaknya di deck 8 Di sini ada pel limat Ada pel limat Kemudian di sini bisa santai Jadi bisa menikmati kopi ataupun ngerokok di sini Sambil jajan atau nge-mil-mil atau makan apapun itu Oke Ada musiknya Dan untuk accessnya ada tangga di kiri-kanan kapal Disana juga ada Suasananya seperti ini ya guys Ini letaknya di deck 8 Oke Aku turun di deck 7-nya ya guys Ini masih di bagian belakang kapal atau buritan kapal di deck 7 Jadi deck 7-nya seperti ini guys Ini juga tempat buat santai buat teman-teman atau siapapun yang ingin naik kapal ini Dan disini ada musola Musolanya Jadi untuk situasi penumpang memang saat ini Lebih ramai dari penumpang dari arah Tanjung Priok ke Batam kemarin Dan begitu turun penumpang yang di Batam Penumpang dari Batam menuju ke Pelawan Cukup banyak juga Jadi seperti inilah suasananya Oke Itu di depan sana adalah anjungan Tidak boleh Jadi kita masuk di dalam kapal Oke Sebelum turun ke bawah Aku liatin di sisi kiri kapal Ya kurang lebih sama ya guys Antara kanan dan kiri Di deck 7 kapal Kalau ini adalah lobby deck 7 Di sini ada kutubut Ada gambar kapal Dan lumba-lumba Jadi bisa foto disini Itu juga ada kutubut lumba-lumba Kalau disini ada KM Closed to Mandalika Seperti ini dia suasana di dalam lobby Depan Dek 7 kapal KM Closed Oke ini adalah tangga turun Oke ini ada lukisan Lukisan yang menceritakan tentang Kreok Ponorogo Lukisannya bagus sekali Cerita legenda Raja Kelana Yang berhasil mempersunting Dewi Sanggalangit Oke ini cerita rakyat Yang dipajang di kapal KM Closed So aku turun Di deck 6 Oke ini adalah lobby deck 6 Oke disini ada informasi Kemudian disitu ada PEL 5 Ini ada PEL 5 Ini juga bisa terakses Untuk ke luar deck Bagian luar ya Jadi untuk masante juga bisa Tapi disini bedanya Tidak ada kursi Jadi seperti ini ya Teman-teman Tidak ada kursi Tidak ada kursi Tidak ada kursi Tidak ada kursi Ruangan untuk kelas Dan menuju ke cafe Kelas 1 Kelas 2 A sama B Jadi untuk ruangan kelas itu Ada disini guys Tidak ada kursi Oke ini dia Restorannya Tapi sementara lagi ditutup Ya ini dia Lukisan Gunung Kelut Berada di lobby Tengah Kalau teman-teman Ada yang tahu Gunung Kelut itu Berada di mana Coba komen di kolom komentar Jadi kapal ini Diambil dari nama gunung ini ya guys Gunung Kelut Oke ini aku kembali lagi Di ruang Di depan Kapal KM Kelut Jadi aku mau coba turun Di deck 5 Di deck 5 ini sama Dengan di deck atasnya Jadi di setiap Pertangan tangga itu Selalu ada lukisan Ini juga Menceritakan tentang Beopon Rokok Awasan bebas asa Rokok Dilarang berokok disini Coba turun di deck 5 nya Jadi disini ada kantor kelas 2 Dan ada informasi De deck 5 Adalah tangga penghubung Dari deck 5 menuju ke deck 6 Di sana juga ada TV ya guys Oke disini ada akses keluar Untuk deck bagian luarnya Itu dia guys Jadi untuk deck 5 sama deck 6 Sama untuk deck bagian luarnya Oh ya ini Oh ya ini Ruangan kelas 2 Jadi sama dia Kelas 2 kiri kanan ya Kalau di atas kelas 1 Ya lagi-lagi Lukisan Yang menceritakan Keopon Roto Kemudian disini ada jam Dan ini adalah lobby deck 4 Aku ajak teman-teman untuk jalan di deck 4 ya Di tempat seperti ini ya Ini adalah tempat bagi kelas ekonomi Yang menion Ini adalah tempat bagi kelas ekonomi Boleh dua Seataunya Kek Prepiah Dan itu іл boy Di sana Udah Kenapa 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 Di kelas ekonomi ini, untuk setiap tempat tidurnya sudah tersedia colokan HP. Dan untuk fasilitas lain, sudah tersedia juga TV. Kemudian di tengah ada kelimat, dan di sana ada informasi untuk bed 4. Dan untuk informasi tempat tidurnya, ada atas dan di bawah. Ini adalah untuk kamar mandi, wanita ya. Ini ada wastafel. Ini ada dua buang yang kecil. Dan ini dia, buat buang air besarnya. Kuasa jombok ya, eh sorry kuasa duduk. Ini ya buat mandi. Modalnya sour. Pergunakanlah air secukupnya. Oke ini aku turun di deck 3. Ini ada logis di deck 3. Kurang lebihnya sama deck 3 sama deck 4. Bisi sama kelas ekonomi. Di sini lebih sepi guys. Ini juga ada toilet, ada TV. Dan sama ya, setiap tempat tidur dilengkapi dengan charger. Bukan charger colokan untuk ngecas. Atau siapa tau HP-nya lagi lobet, bisa ngecas di situ. Oke. Kurang lebih sama, karena masih sama-sama kelas ekonomi. Hanya di sini lebih sepi. Ini menuju ke deck 2, kapal KM Club di sini. Sama juga ternyata untuk kelas ekonomi. Tapi terdapat teater, film, dan base 3. Langsung ke depan. Oh, ternyata di sini ada perbedaan guys. Untuk kelas ekonomi. Jadi tempat tidurnya di sini hanya satu. Lebih terasa luas kalau tempat tidur dengan formasi satu kayak gini ya, nggak bertingkat. Dan di sini ada buka main Lego. Jadi tempat tiduran ada di sini. Terima kasih telah menonton. Ya, kurang lebih seperti itu kondisi di dalam kapal KM Club ini. Dari deck 8, 7, 6, 5, 4, bahkan 3 dan 2. Jadi buat teman-teman yang ingin naik kapal ini setidaknya sudah punya gambaran. Dan sudah tahu seperti apa di dalam kapal KM Club meskipun ini aku masih belum bisa akses semuanya. Karena ada beberapa tempat yang hanya diperbolehkan dimasukin oleh ABK dan penumpang kelas. Jadi karena tiketku adalah tiket kelas ekonomi, aku hanya bisa akses di bagian kelas ekonomi. So, untuk fasilitasnya, makan dapat 3 kali pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk entertain, tadi teman-teman bisa main game, playstation 3, dan bisa nonton film. Oke. Di situ saat ini cuaca cerah dan kapal sudah dalam perjalanan menuju ke Belawan. Diperkirakan mungkin sampainya malam, kalau tidak gelap lagi ya. Ya, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar atau bisa DM di IG aku. Jam 8 lewat 15, kapal sudah tiba dan sandar di pelabuhan Belawan. Ini lagi ngantri buat keluar dari pintu keluar. Bagian depan, di IG keempat, tapi antriannya panjang banget. Ini dari depan sampai belakang. Antriannya panjang banget guys. Akhirnya sudah sampai juga di pelabuhan Belawan. Ini aku lagi berada di terminal ya, di bawah kapal. Dan untuk semua perjalanan yang sudah aku lewati dari Tanjung Priuk, Ijang, dan Batam. Hingga akhirnya tiba di pelabuhan Belawan ini. Terima kasih semuanya sudah nonton video ini, karena selanjutnya aku mau keluar dari terminal ini untuk mencari transportasi menuju ke kota Medannya. So guys, inilah dia kapal KM Kelutnya yang menemani perjalanan selama 3 hari ini. Terima kasih kapal KM Kelut. Sampai berjumpa kembali di pelayaran berikutnya. Selanjutnya, tetap ikutin videoku guys. Untuk perjalanan menuju keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, tetap ikutin videoku guys. Ini aku mau update, sekarang ini aku sudah berada di PO Kutra Pelangi Perkasa. Ini adalah PO yang menyediakan transportasi bus untuk tujuan Medan ke Banda Aceh. Dan sekarang sudah jam 11 malam guys. Sayangnya, begitu sampai di tempat ini tadi, kurang lebih jam 9. Bus untuk menuju ke Banda Aceh sudah tidak tersedia atau sudah berangkat. Ya, mau gak mau guys, aku ambil tiket untuk perjalanan besok. Dengan jam perjalanan jam 20.30. Ini dia tiketnya. Oke, jadi begitulah cerita atau perjalanan untuk hari ini. Turun di Belawan, kemudian naik Dampri menuju ke Amplas. Dan berakhir di tempat ini di Medan. So, semuanya terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Jangan lupa di share. Kasih tau ke teman-teman yang lainnya. Channel ini tentang perjalanan keliling Indonesia. Oke, berikutnya ini aku masih mau mencari penginapan dulu guys. Semoga aja ada teman yang bisa ngasih tempat untuk minap semalam. Oke, see you di video berikutnya ya. Bye.